Kita lanjut ke materi, inputnya tentang peluang prioritas itu ada di Klausul Energy Review, di Planning. Jadi baru kemudian dipertimbangkan, diprioritaskan, itu perintahnya juga masih di sana, sampai jadi action plan pun masih ada di sana perintahnya, baru nanti di Klausul 6. Dan kemudian lanjut ke Operational Control, ada Procurement, ada juga Design. Jadi ada banyak hal yang harus dibahas di chapter ini sebenarnya. Oke, kita lanjutkan kita pembahasan tentang peluang pengkhidmatan energi, prioritasnya bagaimana dan pengendalian operasinya seperti apa. Ini topik ketiga, nanti topik keempat kita bicara soal MNV, ISO 50.015. Topik kelima ini bicara tentang mengukur kinerja INMS. Jadi bukan cuma kinerja energi, tapi apakah secara sistem-sistem kita dibandingkan sebelumnya dan dibandingkan orang lain lebih baik atau tidak. Karena biasanya kesulitannya di sana mengukur sistem. Bukan mengukur energi, kalau mengukur energi ya memang susah, tapi kan itu sesuatu yang tangible ya, yang kuantitatif. Jadi cenderung lebih jelas gitu ukurannya. Yang nomor lima ini yang menawai gini nanti. Ya, ini bagi yang baru pertama kali ikut webinarnya. 50.001 versi 2018 itu klausulnya 4 sampai 10. Ya, kemarin kita sudah bahas di klausul 4, terutama waktu menetapkan skop di fase 1, di webinar 1. Kemudian ngomong soal baseline dan performance indicator, waktu kita bicara planningnya, yang di nomor 6. Sekarang kita bicara 8, operation. Nah, besok kita bicara 9 dan 10. Nanti di webinar 4 dan webinar ke 5. Ini yang ditandai pakai bintang, ini yang mau kita bahas. Kita bicara soal energi target, planning sama to achieve them, artinya action plan. Dapatnya action plan tentunya setelah tahu peluang penghematan. Dapatnya action plan yang jadi peluang penghematan, tentunya setelah kita prioritaskan dari semua peluang yang kita punya. Kemudian di 82 adalah di 83, terutama banget di 81 sebenarnya ini harusnya bintangnya ada di 81. Operational planning and control ada di 81, bukan di 82. Good. Jadi, kalau kita ngomong perencanaan sistem manajemen energi, tahapannya ada di sini. Setelah punya data, mengidentifikasi pengguna energi terbesar, nanti mau diindikasikan bahwa energi itu dipengaruhi oleh apa, kemudian kita susun performance indikatornya, kita hitung baseline-nya, kita tahu base load-nya dengan bersamaan regresinya. Dari situ kita diminta untuk memikir bagaimana mengidentifikasi peluang-peluang yang bisa kita improve, peluang-peluang yang bisa bikin kita lebih hemat energi. Nah, di sana, kemudian kita prioritaskan sehingga kita bisa pilih mana yang mau jadi action plan tahun ini, sesuai dengan target yang dituju. Tapi, di luar proyek yang berupa action plan, ada juga day-to-day activity yang harus dikendalikan, karena kalau proyeknya sukses, tapi day-to-day activity-nya kacau, maka bisa jadi hemat dari proyek, hilang semuanya karena dibuang-buang diboroskan di kontrol operasi. Karena bisa juga kontrol operasi yang bagus itu menghasilkan pengkhidmatan yang cukup signifikan juga. Artinya bisa jadi action plan Bapak dan Ibu di industri itu cuma menghasilkan 2%, tapi day-to-day operation-nya membaik sehingga dihasilkan 3%. Ya, ini yang mau kita bahas untuk topik kali ini. Secara persaratan, Bapak dan Ibu bisa buka 6.2.3 bahwa kalau punya tujuan dan target, which is top down, maka top management harus menetapkan, tim harus menetapkan rencana aksi. Jadi, apa yang mau dilakukan dan sebagainya ini harus dibikin. Artinya, tadi yang saya sampaikan bahwa wajib bikin rencana aksi. Kalau wajib bikin rencana aksi, berarti wajib punya ide, apa yang mau dihemat, dan ide itu harus masuk akal. Harus terpilih secara masuk akal. Itu yang kemarin, kalau nggak salah di webinar kedua ya, Mas Tio, ada peserta yang nanya, gimana kalau kok bisa jadi proyek-proyek energi efisiensi itu antara manfaat sama biayanya, gedean biayanya sama sekali. Sehingga tidak terlalu menarik untuk industri atau top management. Nah, itu berarti masalah di penetapan prioritas rencana aksinya. idenya kurang banyak, atau prioritasinya salah, sehingga yang terpilih, yang kepikiran saja, bukan yang sesuai. Bukan yang sesuai dengan prioritas. Ini di 6.23, yang saya maksudkan artinya, harusnya nggak begitu kalau sistem manajemennya sehat. Maka yang terpilih adalah yang memang menguntungkan juga. efisien dan efektif. Mencapai tujuan dan secara cost-efektif. Kemudian, di 6.3, di energy review, Bapak dan Ibu bisa baca di klausul D, bahwa perusahaan tim energy itu wajib menentukan, satu, kata-katanya menentukan dulu, menentukan, kemudian memprioritaskan peluang yang dipakai untuk mendemonstrasikan peningkatan kinerja energi. Artinya, yang pertama harus dilakukan adalah apa saja peluangnya. Artinya itu harus ditetapkan dulu. Kalau ngomong menentukan, berarti tertentu. Kalau tertentu, berarti ada lima orang yang ditanya, ini peluang atau bukan. Ya, jawabannya harus sama. Ya, peluang. Jangan jawabannya, mungkin iya, mungkin tidak. Tidak bisa. Namanya tidak punya sistem itu kalau begitu. Yang punya sistem berarti harus ditentukan. Artinya, harus menjadi sebuah documented information yang bisa menjadi acuan. Kemudian, setelah punya daftarnya, tidak selesai di situ. Harus ada prioritas peluang. Kalau ada prioritas peluang, maka auditor atau orang yang punya sistem pertanyaannya adalah mana perluang-perluang prioritas. Kemudian pertanyaan selanjutnya, kok bisa milih itu jadi prioritas? Cara memprioritaskannya bagaimana? Sekali lagi, karena ini sistem berarti caranya, daftarnya, atau documented information tentang prioritas peluang itu, kalau nanya empat orang, jawabannya jangan sampai lima atau enam. Karena yang dua, bingung, berubah. Tidak. Harus clear, metodenya seperti ini memprioritaskan. Nanti kita akan diskusi tentang itu. Bagaimana metode memprioritaskan. Itu kata-katanya diminta clear di 6.3 yang poin D. Jadi, kalau jadi Bapak dan Ibu ngaku punya sistem manajemen energi, ISO 50.001, maka kalau saya datang ke pabrik Bapak dan Ibu, kemudian datang audit, untuk yang nomor 6.3.3.3.d, pertanyaan saya adalah, saya biasanya nanyanya dari ujung, mana daftar prioritas peluang. Mana peluang-peluang prioritas. Oh, ini metode yang dipakai bagaimana menentukannya. Ini. Oke, sekarang daftar sebelum diprioritaskan mana. Oh, itu yang kejadian. Yang aneh itu adalah ada perusahaan yang action plan-nya empat, daftar prioritasnya empat, dan idenya ya cuma empat itu. Saya suka kasih observasi, paling enggak di situ. Artinya harusnya idenya lebih banyak dong, dibandingkan dengan yang diprioritaskan. Kalau gitu, namanya enggak prioritisasi, kalau semuanya dipilih. Dan artinya untuk yang poin D itu, kalau ada ide yang sudah jadi prioritas dan tahun ini sudah dieksekusi, maka wajib dilakukan updating ide baru. Jadi jangan sampai stok idenya habis. Hati-hati ya. 6.3D itu kalau mau ideal seperti itu. Saya ulangi. 6.3D itu kalau mau ideal seperti itu. Mari kita bayangkan di 6.3D itu, Bapak dan Ibu punya gudang, gudangnya isinya kayu. Kayunya berbagai macam ukuran, dan ukuran kayu, tebalnya kayu, diameternya kayu, panjangnya kayu, keras lunaknya kayu, sudah jelas. Sehingga metodenya pembagian penataan gudangnya itu jelas. Sehingga kalau mau dipakai, tergantung kebutuhan. Sekarang lagi mau butuh kayu apa, tempatnya ada di sana. Kalau gudang kosong, maka wajib segera diisi, ganti kayu baru. Karena kalau enggak, waktunya nanti butuh untuk bikin sesuatu pakai kayu di situ, ternyata kayunya enggak ada. Sistem yang benar itu seperti itu. Gudangnya enggak pernah kosong, dan sistemnya clear bagaimana penataan di gudangnya. Saya ngomong kayu sama dengan ide. Sama dengan ide pengkhidmatan. Good.